Harga beras di pasar tradisional wilayah Ngawi masih tinggi, terpantau untuk jenis medium di kisaran Rp13.500 hingga Rp14.000 per kilogram. Sebagai wujud kepedulian dan membantu masyarakat, Laskar Ngawi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan menggelar bazar beras murah di sejumlah titik kecamatan. Salah satu pengurus Laskar Ngawi, Anis Rupata Nera, menjelaskan bazar beras murah ini untuk membantu masyarakat di tengah melambungnya harga di pasaran. Bazar beras murah ini dilakukan di sejumlah titik wilayah kecamatan dengan stok yang disediakan mencapai 20 ton. Dalam bazar tersebut, ia menjual beras kemasan 5 kilogram dengan harga Rp50.000 atau sekitar Rp10.000 per kilogram. Beras yang dijual tersebut juga didapat langsung dari petani di Kabupaten Ngawi. Bazar beras murah kali ini digelar untuk membantu masyarakat di tengah harga beras yang melambung tinggi. Saat ini harga beras sudah mencapai Rp13.500 bahkan lebih kita jual di harga Rp10.000 per kilogram. Ya ada yang Rp65.000, yang bagus, paling bagus itu Rp65.000. Kalau yang standar itu? Standar itu ya Rp60.000, Rp60.000 kurang 2.000. Oh, sampai Rp58.000. Itu untuk Rp5.000.000 ya? Iya. Diketahui hingga kini harga bahan pangan terutama beras masih terpantau cukup tinggi. Warga berharap ada upaya stabilisasi terhadap harga bahan pokok tersebut. Dari Ngawi, Ito Wahyu, melaporkan.